Selamat siang, sampai, sampai, nama budaya, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Ibu Ketua Yayasan Karunia Pengembangan Anak, Yang saya hormati, Bapak Camat Melaka Tengah, Yang sama saya hormati, Bunda Paut Kecamatan Melaka Tengah, Bapak-bapak atau Ibu dari dinas terkait yang hadir pada kesempatan ini, Yang saya hormati juga, Ketua Projek Program Pengasuhan Parenting dari Yayasan Karunia Pengembangan Anak, Yang saya cintai, Ibu-ibu, Bapak, sebagai orang tua dari anak-anak paut dari desa Kamanasa, Dan yang saya banggakan, Anak-anak paut yang tadi sudah menari dengan bagus menyambut kedatangan kami, Singkatnya semua hadirnya yang saya hormati. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena pagi menjelang siang ini, Kita semua boleh berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Saya sudah menerima undangan untuk hadir pada kesempatan ini sejak awal Januari. Ya pada saat itu saya tidak berada di tempat, Jadi saya meminta kepada Pak Michael sebagai koordinator projek, Kalau mau tunggu saya, saya bisa saja di akhir Januari. Tetapi kalau tidak pun, silakan dijalankan. Malaka terbuka untuk semua orang yang berniat baik untuk memajukan masyarakat Malaka. Kita patut bersyukur karena Ibu Dina bersama Yayasannya dan seluruh pengurusnya Mau mengabdikan diri untuk kepentingan rakyat Malaka. Ini sesuatu yang luar biasa. Kita patut bersyukur karena kita menjadi salah satu kabupaten yang dipilih Untuk pengembangan parenting. Mengapa pengembangan parenting ini menjadi penting? Zaman sekarang, orang sekarang kerennya bilang zaman now. Ini memang pola asu ini menjadi hal yang harus benar-benar diperhatikan oleh orang tua dan guru. Bukan hanya guru, anak jangan disetor ke guru untuk disuruh diajar. Tetapi peran orang tua di rumah itu adalah sangat penting. Mengapa sekarang pemerintah menekankan pada peningkatan kualitas daripada pendidikan paut? Karena anak usia dini yang tadi sudah Mama Dina bilang itu adalah anak-anak di masa emasnya. Otaknya berkembang begitu cepat, fisiknya berkembang begitu cepat. Sehingga kalau kita tidak benar-benar memanfaatkan usia ini untuk menanamkan halal yang penting Yang berguna untuk hidupnya di masa depan, kita mengalami suatu kerugian yang luar biasa. Karena sudah lewat umur 8 tahun, kita sudah terlambat. Kenapa saya katakan terlambat? Karena perkembangannya sudah selesai. Nanti su SMA baru datang ajar anaknya, sudah tidak bisa lagi. SMP baru mau kasih disiplin ke anak, sudah tidak bisa lagi. Kita sudah terlambat. Jadi ini adalah suatu program yang bagus. Ini juga menjadi program kami di Bunda Paut. Kami datangi seluruh Paut yang ada di Melaka. Kami sudah menjangkau kira-kira ada 30-an Paut mungkin. Untuk menekankan pada pendidikan anak usia dini dan pola asuh. Karena ini menjadi sangat penting. Kalau salah asuh, tidak bisa asuh yang lain. Tidak bisa, susah lah selesai. Umur tidak bisa dipanggil pulang. Tidak ada yang bisa memanggil waktu yang sudah lewat untuk kembali. Jadi jangan sampai kita kehilangan waktu itu. Karena itu orang-orang tua muda yang masih mempunyai anak-anak 0-6 tahun atau 0-8 tahun. Harus bersyukur karena sekarang ada perhatian penuh dari berbagai LSN. Perhatian penuh dari pemerintah, dari daerah sampai pemerintah pusat. Untuk pengembangan pendidikan anak usia dini. Jadi ini kita harus bersyukur. Jangan kalau kita omong tentang Paut, pejabat-pejabat kita adalah yang bilang gini. Paut, bisa. Buat bisa kusmer, nih. Ya, kasihan sekali. Jangan sampai ada seorang pejabat pemerintah yang berbicara begitu. Jangan sampai ada seorang tokoh masyarakat yang menyampaikan makhluk itu. Dari kusmer inilah kemudian tunggu menjadi orang-orang yang berguna. Menjadi pejabat, menjadi guru, menjadi dokter, menjadi presiden. Awalnya di arah melalui masa-masa emas ini. 0 sampai dengan 8 tahun. Jadi pendidikannya pun mulai dari sekarang perlu ditekankan. Dan ini kita bersyukur. Bukan hanya pemerintah saja yang bergerak untuk memajukan pendidikan Paut, tetapi swasta dan LSM juga tuluk membantu email kekini. Jadi saya sangat bersyukur karena kita telah hadir lagi satu LSM yang mendukung kita untuk pendidikan Paut di Malacca. Terutama mungkin lebih mementingkan ke parenting. Jadi pola asu anak oleh orang tua. Jangan orang tua nanti karena anak sudah masuk di TK, oi mama update status terus setiap hari di Facebook. Anak pulang mau makan? Nah mama belum masak karena dari tadi update status anak pilih di sekolah. Hosting. Oh ini anak saya lagi bermain tapi mama lupa pulang untuk masak makanan. Atau anak sakit sekarang mama buat apa? Update status. Eh si kecil lagi panas. Jadi habis update status anaknya tetap demam toh. Tetap demam. Bukan pergi cari pengobatan update status. Nah ini adalah trend zaman now. Bapak-bapak juga kalau mama minta tolong bapak tolong asal dulu. Kita mau ke puskesmas dulu. Ini si kecil ada demam. Pak bilang itu keurusan. Saya bukan bapak mama rumah tangga. Jadi saya harap bapak-bapak yang di belakang atau yang duduk di depan kalau masih punya anak-anak usia emas tidak boleh seperti itu. Parenting artinya apa? Antara kerjasama yang baik antara bapak dan mama untuk mendidik anak itu menjadi anak yang beraklak. Anak-anak yang punya disiplin diri. Anak-anak yang punya etika dan moral. Kalau tidak mulai dari sekarang, SMP saya bilang tadi, SMP, SMA baru dimulai, kita sudah terlambat. Dan ingat, anak-anak nor sampai 8 tahun itu perkembangan otaknya paling cepat. Jadi sampai dengan 8 tahun, saya baca di buku katanya 80% perkembangan otak itu sudah terbentuk. Jadi sisanya sampai dengan di umur 18 tahun sudah mencapai 100%. Jadi antara 8 sampai 18 tahun itu hanya 20%. Jadi kita sudah terlambat. Jadi ketika dia kecil-kecil begini, tiap hari diri mama sama bapanya berantam, berkelahi di rumah, nah itu dia rekam baik-baik. Jangan bilang dia tidak tahu. Mama sama bapak berkelahi diam-diam, tapi di balik selimut dia lihat. Udah di malam bapak sama bapak saya berkelahi. Pukul-pukulan mama sampai bengkak-bengkak di pipi. Dia tahu itu anak-anak umur-umur begini. Atau dilihat bapaknya habis mabok berat, minum-minum, bapak tiap hari tidak kerja. Cari SK di mana-mana. Di mana ada anak-anak udah berkumpul, bapak ada bisa cari SK. Pulang, mama ngomong salah sedikit, bapak langsung. Bapak, woi, menyala langsung, kepelek, bekak besar di sini. Anak melihat, menonton. Dia rekam, karena rekam ininya masih kosong. Otaknya masih penuh dengan sel-sel syarat yang siap merekam apapun. Jadi saya harap dengan pendidikan-pendidikan ini kita belajar untuk mencoba mendidik anak kita menjadi lebih baik. Kalau bisa jangan orang seberang sana saja yang menjadi presiden. Tapi kalau boleh, dari Malaka, dari Timur, dari NTT, juga bisa menjadi seorang menteri, bahkan seorang presiden. Kenapa tidak bisa? Jadi kita harus punya cita-cita yang tinggi. Caranya untuk mewujudkan apa? Buatlah pendidikan anak yang baik. Pola asu anak yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Sehingga kita tidak mencar di kemudian hari. Saya kira hanya ini yang bisa saya sampaikan. Dan dengan rahmat Tuhan yang maaf puasa, saya nyatakan pertemuan kita, workshop kita, sosialisasi kegiatan pada hari ini, saya buka dengan resmi.